Jumlah pecandu game online meningkat pesat seri dengan perkembangan komputer dan ponsel pintar. WHO telah mengkategorikan kecanduan game ke dalam bagian penyakit kejiwaan dan berlaku sejak 18 Juni. Yang dimaksud dengan kecanduan game meliputi, tidak mampunya mengontrol diri untuk terus bermain, mengutamakan bermain game ke dalam aktivitas sehari-hari, merusak pola hidup normal, bahkan ada yang mulai menolak untuk bersekolah. Gejala baru dapat dipastikan jika berlangsung selama satu tahun berturut. Menuju ke data penyelidikan tahun lalu, untuk anak berusia 12 hingga 18 tahun, 8 persen diantaranya memiliki gejala kecanduan bermain internet dan game online, di mana jumlah pria lebih banyak dibandingkan perempuan. Dokter mengingatkan, jika ada anggota keluarga yang terlarut dalam kebiasaan tersebut, kerap lupa beristirahat, makan, bersekolah. Untuk itu disarankan, untuk dibawa ke dokter ahli, mendapatkan bantuan penanganan dan pengobatan. FIFA 2018 sudah dimulai. 17 Juni, Meksiko melawan Jerman. Pada menit ke-35, tim Meksiko berhasil menendang gol pertama. Masyarakat yang menyaksikan pertandingan di lapangan di kota Meksiko sontak histeris gembira. Tidak lama kemudian, pihak badan pendetoksi gempa Meksiko memberitakan, tercatat adanya getaran skala ringan pada bagian kerak bumi, usai tendangan gol. Fans Jerman tentu terlihat sangat kecewa, namun ada seorang warga Jerman berusia 70 tahun yang mengendari mesin traksi dari Jerman ke Moskwa, justru disambut baik oleh pihak Rusia. Mesin traksi yang berusia jauh lebih tua, dengan kecepatan 20 km per jam, membutuhkan waktu satu bulan perjalanan dari Jerman menuju Rusia, bahkan dikawal oleh pihak kepolisian. Hal unik terjadi pada Islandia. Di bapak pertama berhasil menyamai pemenang dunia, yaitu Argentina, dengan satu banding satu. Hal ini menarik perhatian dunia akan keunggulan sepak bola Islandia, yang memberi semangat yang unik juga menjadi topik perbincangan dunia persepak bolaan. Pecinta olahraga tak pandang usia, Balita berusia 15 bulan asal Australia, mengikuti ayahnya terbang dari Sydney menuju kota Kazan di Rusia, yang berjarak 13.000 km, guna menikmati pertandingan sepak bola se-dunia. Mi dingin yang tidak laku terjual, biasanya akan segera dibuang. Hal ini kerap dijumpai di toko Waralaba, merujuk pada Asosiasi Waralaba IFRA, jumlah makanan kedeluarsa yang terbuang setiap harinya rata-rata mencapai 1.600 hingga 2.000 dolar tawan, dengan jumlah total 7 miliar dolar tawan per tahunnya. Jumlah produk makanan yang kedeluarsa setiap tahunnya cukup mencengangkan, juga merupakan beban besar bagi para franchise. Untuk itu, 300 franchise berpartisipasi dalam petisi kepada pemilik Waralaba untuk bisa memperhatikan hal tersebut, dan menolak pemaksaan pengambilan barang berlebihan. Pihak franchise berharap perusahaan pusat tidak memaksakan kehendaknya untuk terlihat sajian beragam, namun hendaknya berprinsip pada sajian tercukupi. Namun perusahaan Waralaba menjelaskan pihaknya tidak memaksa, namun semua terhitung secara sistematis, di mana jumlah pemasukan setiap wilayah berbeda. Pihaknya menekankan akan membimbing toko dalam hal jumlah pemesanan produk.